Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Mami Jo Nah kali ini treat horror yang akan Mami Jo bacakan Tentang dikirimi arwah kecelakaan satu keluarga Ini dari akun twitter twiloftarot at airaaira Kejadian ini terjadi di tahun 2015 Di sebuah cafe rumahan Di salah satu kota di Sumatera Baiklah kita langsung ke ceritanya Gue mau cerita pengalaman ini dari 3 bulan yang lalu Tapi selalu saja ada kendalanya Selalu aja gak pernah jadi Semoga kali ini gue bisa ceritain semua kejadian ini Dengan aman dan tentera Jadi gue memang terlahir dengan kepekaan Yang mungkin berbeda dengan sebagian orang Gue bisa merasakan dan melihat sesuatu dari alam lain Nah jadi akun twiloftarot at airaaira ini Kayaknya dia anak indigo Dulunya gue pernah berinteraksi dengan mereka Tapi cuma sebentar gak tau juga kenapa Sampai akhirnya gue cuma bisa merasakan dan melihat mereka saja Wow Jadi dia bisa merasakan kehadiran Makhluk di sekitarnya Nanti gue bakal share pengalaman gue Tentang kepekaan ini Gue ini kalau emang ada yang mau tau Eh salah Maksudnya gini guys Nanti gue bakal share pengalaman gue Tentang kepekaan gue ini Kalau emang ada yang mau tau Kalau kagak ada yang mau ya ngapain gue cerita Iya kan Yaudah lanjutlah Keburu di sekeliling gue berubah pikiran Oke Kejadian ini gue alami sendiri Di tahun 2015 Di sebuah cafe rumahan Di jalan Di salah satu jalan di kota Sumatera Jadi waktu itu Gue nyewa salah satu lapak di cafe itu Konsepnya cafe rumahan Tapi modelnya kayak food court Jadi gue gak sendiri disana Jadi dia menyewa tempat untuk usaha Sebuah cafe Dan kafenya itu terletak di Sumatera Ada lapak sate padang Lapak jus Lapak naskor Dan lapak mie ayam Gue sendiri dagang Makaroni panggang Dan burger Gue lupa banget Berapa lama gue buka lapak disana Tadi gue nyari-nyari buku Catatan penjualan gue Kagak nemu Kurang lebih 10 bulan Niat awalnya Gue ngontrak 1 tahun Nah karena kejadian ini Akhirnya gue cuma bertahan 10 bulan saja Jadi rencana dia ini Mau ngontrak 1 tahun Tapi karena ada kejadian-kejadian aneh Gak jadi 1 tahun Cuma 10 bulan saja Seperti biasa Untuk membunuh waktu Menunggu para pelanggang datang Gue selalu baca novel Gue duduk di dalam lapak gue Waktu itu sedang azan isya Biasanya cafe pasti ramai Setelah sholat isya Jadi setelah sholat isya Kafenya selalu ramai Gue masih santai dengan novel gue Sambil sesekali melirik pintu Masuk cafe Karena asap si sate Udah mulai ngebul Biasanya Karena ada yang mesen sate Tapi ternyata Gak ada yang masuk Jadi kang sate Inisiatif sendiri Biar pada datang Oh jadi Tukang satenya Karena belum ada tamu Dibuatnya aja asap Itu biar Seolah-olah rame Gue balik lagi Baca novel Sambil lumayan heran Kenapa belum ada Yang jajan Ke cafe kita Biasanya Jam 8 malam itu Gue dan yang lainnya Udah sibuk Nyiapin pesanan Biasanya Gue ngobrol Ngobrol sama kang sate Dan karyawan disana Sambil bercanda-canda Posisinya Kita ada di depan lapak Masing-masing Nanti Gue bikin gambarnya ya Biar pada Bisa bayangi Posisi cafe gue Bentar Gue mau makan dulu Laper Ocak juga ya orangnya Maaf ya Lama Gue banyak pesenan Yaudah Gue lanjut Hampir setengah Sembilan malam Ada beberapa Anak muda Yang masuk Nah Kita semua Balik kandang Kebetulan Ada yang Mesen burger Ke gue Alhamdulillah Gerak juga Badan gue Abis gue Anterin pesanan Ke meja mereka Gue balik lagi Duduk di lapak gue Sambil main hp Nah Nggak ada lagi tuh Yang dateng Sampai Setengah Sepuluh Gue Lumayan Betes sih Maksudnya Tumben amat Cafe ini sepi Walau mereka Kadang dateng Nggak mesen Dagangan gue Tapi Lihat cafe rame Seneng aja sih Karena Gue nyender Di bangku Sambil Lihat ke arah Langit Awalnya Oh iya Pinggir rumah ini Ada pohon gede banget Dan disana selalu ada Miska Yang duduk disana Dengan santainya Tapi dia Nggak pernah Nganggur Apalagi Iseng Cuma duduk manis Aja Cengar Cengir Siapa ya Miska Hanya dia yang tahu Sambil Mandangi Langit Gitu Gue Nggak sengaja Ngarah ke atas Pohon Dan gue Lihat Miska Lagi duduk Disana Tapi Ngebelakangi Gue Setau gue Dia itu duduk Nggak pernah Pindah posisi Selalu Hadep Ke arah Gue Kalau dari Lapak gue sih Emang Nggak pernah Kelihatan Wajahnya Karena Ketutup Atap Lapak Gue Jadi Dia ini Sering Ngelihat Si Miska Ini Miska Ini Yang Pastikan Bukan Manusia Jadi Cuma Bisa Lihat Gelayutan Kaki Dan Rambutnya Di Bagian Belakang Gitu Nah Kalau Gue Duduk Di Salah Satu Meja Dekat Pohon Baru Baru Deh Kelihatan Tapi Jujur Gue Nggak Pernah Mau Lihat Wajahnya Kalaupun Gue Harus Ngedongga Gitu Gue Batesin Cuma Sampai Leher Doang Takut Juga Guanya Hmm Ternyata Dia masih ada Rasa takut Juga Ya guys Malam Malam Itu Si Miska Ini Ngebelakangi Gue Karena Gue Lihat Lambutnya Dari Arah Punggung Mungkin Bosen Kali Mandangi Gue Mulu Tapi Gue Ya bodo Amat Sama Dia Gue Balik Lagi Mandangi Langit Dan Seketika Itu Gue Langsung Arahin Pandangan Gue Ke Arah Pintu Masuk Karena Ada Yang Ganggu Penglihatan Gue Nah Disini Baru Mulai Horornya Guys Tuh Kayak Mana Lagi Ya Dengar Miska Rasanya Udah Merinding Perhatiin Perhatiin Dena Cafe Di Atas Ya Jadi Di Bagian Kiri Pintu Masuk Itu Adalah Lapa Mie Ayam Dan Sekarang Kosong Karena Orangnya Pulang Kampung Jadi Di Gerobak Mie Ayam Itu Cuma Dipasangi Lampu Aja Biar Nggak Gelap Gue Lihat Di sudut Gerobak Mie Ayam Dari 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 Arah Luar Yang Notaben Adalah Parkiran Motor Awalnya Gue Curiga Takutnya Itu Orang Jahat Lagi Ngincer Kita Untuk Maling Motor Jadi Dalam Pikirannya Ada Orang Yang Ingin Berniat Jahat Karena Malam Itu Cafe Sepih Dan Gerombolan Anak-anak Gerombolan Anak-anak Tadi Udah Pada Pulang Dan Motor Yang Tersisa Adalah Motor Para Karyawan Cafe Gue Perhatiin Sekeliling Gue Kok Pada Nggak Ngesi Ada Orang Yang Ngintai Gitu Gue Lihat Karyawan Cafe Dan Karyawan Sate Pada Sibuk Sendiri Ada Yang Ngobrol Ada Yang Main HP Isi TTS Dan Di Meja Tengah Ada Yang Punya Cafe Itu Ibu Betty Lagi Ngobrol Juga Sama Anaknya Di Sana Gue Mikir Masa Iya Nggak Ada Satupun Yang Lihat Bapak Bapak Lagi Ngintip Ngintip Padahal Yang Mengarah Kelapa Mie Ayam Juga Ada Beberapa Orang Sementara Posisi Gue Dengan Bapak Yang Ngintai Itu Lumayan Jauh Jadi Cuma Dia Sendiri Yang Melihat Bapak Itu Yang Lain Pada Nggak Lihat Makin Lama Gue Perhatiin Dengan Detil Orang Yang Di Ujung Itu Tetap Setiap Gue Mau Ngomong Manggil Kang Sate N Karyawan Cafe Nggak Bisa Suara Gue Nggak Keluar Gue Panik Karena Gue Takut Motor Di Depan Ilang Gue Beranjak Dari Tempat Gue Juga Nggak Bisa Gue Cuma Bisa Berdiri Tapi Nggak Bisa Move On Ada Apa Ya Jadi Bersuara Tapi Nggak Didengar Orang Dan Dia Mau Berdiri Pun Nggak Bisa Gue Awalnya Mau Nyamperin Tuh Orang Mau Usir Gitu Tapi Kaki Gue Nggak Bisa Gerak Suek Emang Suek Suek Maksudnya Suek Emang Dan Herannya Gue Berasa Aneh Gue Lihat Orang Orang Kok Kayak Mematung Semua Penglihatan Gue Kayak Dibatesin Kelambu Pokoknya Aneh Gue Masih Belum Sadar Itu Jadi Tatapan Dia Seolah Dibatesin Sama Kelambu Sambil Gue Berdiri Orang Itu Makin Gue Perhatiin Dan Gue Baru Sadar Kalau Orang Itu Penuh Dengan Darah Dari Mulai Kepala Wajah Dan Bajunya Penuh Darah Sebelah Matanya Hampir Keluar Gitu Darah Dari Kepalanya Masih Netes Netes Dan Masih Segar Segar Banget Ya Allah Kenapa Ya Ini Posisi Jelasnya Gue Kasih Tau Digambar Jadi Posisi Orang Yang Ngintai Dengan Berdarah Darah Itu Yang Gue Gambar Di Pojok Kiri Atas Dekat Parkiran Motor Gue Lemes Dong Gue Gak Tau Itu Apa Siapa Ngapain Dia Ngintip Sampai Berdarah Darah Gitu Sejak Pagi Gue Disana Sampai Dimana Gue Lihat Dia Malam Itu Gak Ada Kecelakaan Ataupun Perkelahian Di Daerah Cafe Gue Dan Sekitarnya Jadi Jadi Dia Penasaran Penasaran Siapa Si Orang Itu Karena Kalau Lihat Kondisinya Dengan Darah Segar Itu Pasti Itu Baru Banget Kecelaka Atau Baru Banget Abis Berantem Gitu Dan Gue Yakin Yakin Banget Dengan Keadaan Yang Gitu Gak Mungkin Hidup Apalagi Bisa Berdiri Lama Begitu Karena Gue Pobia Darah Ini Gue Ngetik Sambil Nangis Karena Harus Ngebayangin Darah Segar Itu Lagi Aduh Ternyata Dia Ini Pobia Darah Karena Gue Yakin Itu Adalah Darah Gue Tiba-tiba Lemes Dan Langsung Duduk Sambil Nahan Mual Dan Tangis Pas Gue Lagi Megangan Megangi Perut Jadi Pas Dia Lagi Megangi Perut Sambil Setengah Ngeringkuk Buat Nahan Mual Gue Dengar Bungkusan Roti Burger Kayak Ada Yang Remes Remes Lo Tau Kan Plastik Plastik Kaca Untuk Bungkus Roti Jadi Plastik Kaca Itu Diremes Remes Nah Roti Burger Roti Burger Gue Kan Dibungkus Pakai Plastik Kaca Tebel Dan Gue Pajang Di Meja Karena Plastik Ini Tebel Kalau Gue Buka Untuk Ambil Roti Lumayan Berisik Gak Seberisik Plastik Roti Tawar Atau Roti Yang Bermerek Ini Disamarkan Merek Karena Berisik Gue Angkat Kepala Gue Untuk Nyari Arah Bunyi Yang Berisik Ini Jadi Seolah Ada Ngeremes Bungkus Roti Tersebut Mulai Terasa Horor Dan Lo Semua Tau Apa Yang Gue Lihat Oke Malam Ini Gue Lanjut Ya Kayaknya Pas Nih Momen Malam Jumat Oh My God Ternyata Malam Jumat Gue Lihat Ada Tangan Yang Sedang Merayap Dari Bawah Ke Atas Dan Itu Tepat Di Atas Roti Burger Gue Jadi Tangan Itu Ngeremes Plastik Roti Sontak Gue Kaget Gue Ali Pandangan Gue Kiri Yang Mana Kiri Adalah Gerobak Sate Oh My God Ternyata Ada Tangan Tangannya Aja Nih Ngeremes Ngeremes Neremes Plastik Roti Dan Di Gerobak Sate Pun Gue Lihat Ada Dua Tangan Sedang Merayap Digantungan Ketupat Lo Tau Kan Kalau Gerobak Sate Padang Ketupat Suka Digantung Di Pinggiran Gerobak Nih Gue Kasih Lihat Gambarnya Gerobak Sate Itu Persis Kayak Gitu Posisinya Juga Pas Nah Si Tangan Itu Merayap Dengan Arah Ke Atas Jadi Tangannya Itu Merayap Dengan Arah Ke Atas Ke Atas Di Atas Ketupat Itu Terus Di Sisi Gerobak Lainnya Ada Yang Sedang Berdiri Menatap Tajam Ke Arah Bu Betty Dari Jadi Ada Yang Menatap Tajam Ke Arah Bu Betty Dan Anaknya Yang Lagi Ngobrol Dengan Mata Yang Sendu Dan Bibir Menyeringai Kejam Kejam Gitu Kepalanya Agak Menunduk Darahnya Menetes Netes Oh My God Serem Banget Ya Jujur Gue Panik Panik Banget Oh Ya Tangannya Yang Merayap Itu Juga Penuh Luka Dan Darah Segar Yang Diroti Gue Dan Gerobak Sate Wajah Dan Bajunya Penuh Darah Gue Nggak Bisa Lihat Nggak Bisa Lihat Penuh Tubuhnya Karena Kehalang Gerobak Oh Ya Gue Lupa Bu Betty Ini Punya Dua Anak Cowok Yang Satunya Namanya Rino Yang Adiknya Deka Ini Nama Samaran Nah Bu Betty Ini Posisinya Lagi Ngobrol Sama Deka Sedangkan Rino Gue Nggak Lihat Sejak Sore Biasanya Dia Selalu Ada Kejadian Gue Lihat Penampakan Itu Lumayan Lama Sih Menurut Gue Sekitar 15 Sampai 20 Menit Yang Dimana Gue Nggak Bisa Ngapa Ngapain Cuma Bisa Bengong Dan Tiba Tiba Semua Hilang Gitu Pas Nyokap Gue Datang Nyamperin Gue Buat Jemput Gue Tadi Gue Bilangkan Kalau Pengelihatan Gue Seakan-akan Kayak Dibatesin Kelambu Gitu Nah Pas Nyokap Dateng Semua Kayak Kembali Normal Jadi Apa Yang Gue Lihat Sebelumnya Gue Bingung Deskrisi Yang Gimana Jadi Bingung Dia Sewaktu Nyokap Belum Datang Itu Penglihatannya Kayaknya Ada Yang Ngalengin Yang Batasin Kelambu Gitu Tapi Setelah Nyokap Datang Tiba-tiba Semua Jadi Normal Pas Nyokap Datang Cuma Buat Absen Cuma Buat Absen Doang Gitu Kayak Ngabarin Ayo Siap-siap Pulang Karena Udah Hampir Jam Sebelasan Jam Sebelas Malam Kalau Nggak Salah Maaf Gue Rada Lupa Terus Nyokap Nyamperin Bu Betty Di Meja Cafe Itu Ikut Gabung Ngobrol Asli Gue Kayak Orang Bingung Waktu Itu Gue Lihat Lagi Sekeliling Gue Ambil Bungkusan Loti Gue Dan Gue Lihat Nggak Ada Noda Dara Sedikit Pun Nggak Ada Gue Lihat Juga Ketupat Masih Kayak Biasa Aja Gue Lihat Orang Yang Digerobak Mie Ayam Juga Nggak Ada Disudus Hatnya Juga Nggak Ada Jadi Halusinasi Atau Apa Nggak Ngeti Juga Ya Pas Gue Dan Merah Merah Dan Menahan Marah Semua Pada Heran Semua Pada Heran Dan Ngumpul Di Meja Dekat Bu Betty Termasuk Gue Bang Rino Teriak Anjir Kita Dikerjain Semua Pada Bingung Bu Betty Langsung Nanya Dikerjain Apa Dikerjain Cafe Sebelah Oh Ini Gue Ceritain Dulu Tentang Cafe Sebelah Yang Jadi Cafe Ini Baru Letaknya Cuma Beda Satu Rumah Dari Cafe Gue Tapi Dari Awal Buka Langsung Rame Sama Anak Anak Muda Konsepnya Hampir Sama Cafe Rumahan Outdoor Kalau Cafe Kita Di Halaman Depan Kalau Cafe Mereka Di Halaman Tengah Rumah Mungkin Ini Mungkin Hubungan Pemilik Cafe Gue Dan Mereka Ini Nggak Baik Jadi Kayak Ada Yang Nggak Terima Salah Satunya Dengan Cafe Yang Super Rame Ini Dan Cafe Yang Baru Buka Ini Operasinya Sampai Jam 12 Malam Dan Kata Orang Orang Komplek Cukup Mengganggu Cafe Gue Ini Jam 11 Sudah Tutup Jadi Ternyata Setelah Bang Rino Cerita Penjualan Dia Sekitar 3 Sampai 4 Hari Belakangan Ini Menurun Drastis Dia Ngerasa Cuma Dagangan Dia Doang Yang Nurun Ternyata Semua Pedagang Merasa Hal Yang Sama Pedagang Jus Dan Nasi Goreng Juga Bilang Begitu Kalau Gue Ngerasa Biasa Biasa Aja Penjualan Gue Yang Gue Rasain Banget Itu Hari Ini Hari Dimana Gue Lihat Segala Penampakan Ini Sebelum Sebelumnya Ada Aja Yang Beli Bahkan Saw Out Begitu Juga Dengan Sate Dari Gue Happy Happy Aja Sih Semua Berjalan Normal Jadi Ada Sesuatu Yang Aneh Penjualan Mereka Pada Turun Semua Tidak Seperti Biasanya Mereka Ngirim Gangguan Ke Cafe Kita Teriak Bang Rino Lagi Gue Langsung Lemes Jadi Apa Yang Gue Lihat Barusan Itu Bukan Hayalan Tapi Emang Beneran Kaki Gue Bener Bener Lemes Sampai Hampir Jatuh Setengah Jongkok Yang Lain Pada Lihat Gara Gue Dan Seketika Bang Rino Langsung Nanya Ke Gue Lo Lihat Pastikan Keanehan Disini Dalam Keadaan Yang Masih Jongkok Gue Menganggu Lemes Gue Jawab Barusan Gue Lihat Jadi Bang Rino Dan Semua Yang Ada Di Cafe Tau Kalau Gue Bisa Lihat Yang Gitu Jadi Pada Tau Akhirnya Kalau Dia Adalah Anak Indigo Lo Lihat Apa Lo Lihat Apa Tanya Bang Rino Sambil Teriak Panik Orang Yang Berdarah Dara Tangan Yang Berdarah Dara Ada Di Meja Gue Sate Dan Mie Ayam Gue Jawab Dengan Pelan Sambil Berdiri Dan Beliau Beliau Lihat Muka Gue Pucet Dan Keringetan Akhirnya Gue Beberes Dibantuin Nyokap Pulanglah Gue Hari Itu Selama Perjalanan Gue Dan Nyokap Cuma Diem Dan Gue Sambil Ngebayangin Apa Yang Gue Lihat Tadi Gue Mikir Apa Sih Maksudnya Ngirim Ngirim Gituan Gue Pikir Cuma Ada Di Film Film Doang Taunya Beneran Ada Memang Kalau Kayak Gitu Seolah Kita Lihat Ada Di Film Ternyata Di Kehidupan Nyata Juga Ada Guys Besoknya Biasanya Gue Datang Ke Cafe Jam 10 Pagi Hari Ini Gue Datang Jam 2 Siang Karena Semaleman Gue Tidur Kebayang Wajah Dan Tangan Yang Berdarah Itu Oh My God Jam 2 Siang Gue Dateng Cafe Masih Sepi Sepi Ternyata Bang Rino Gak Buka Gak Buka Jus Hari Ini Jadi Yang Dagang Hari Ini Cuma Gue Sama Sate Doang Gue Penasaran Banget Sumpah Gak Sabar Dengar Penjelasan Bang Rino Sore Itu Gue Lalui Seperti Biasa Ladainin Orang Belanja Baca Novel Dan Lain-lain Gak Ada Yang Nanya Ke Gue Sekalipun Kang Sate Dan Karyano Cafe Biasanya Mereka Pada Kepo Soal Mistik Mistik Soal Miska Soal Miska Nanyain Ke Gue Tiap Hari Ternyata Mereka Dilarang Nanya Nanya Ke Gue Soal Kemarin Malam Sama Bu Beti Bang Deka Dan Bang Rino Biar Nanti Malam Aja Kalau Mau Nanya Dan Gue Bisa Jelasin Apa Yang Terjadi Jadi Gue Gak Cerita Cerita Fokus Fokus Dagang Maksudnya Menjelang Magrib Bang Rino Dan Bang Deka Datang Langsung Nyamperin Gue Di Lapa Hari Ini Sampai Jam Sembilan Malam Aja Gak Apa Ya Gue Mau Jelasin Masalah Ini Biar Lo Biar Lo Maksudnya Gini Biar Dia Gak Bingung Biar Si Apa Si Tui Love Sarod Ini Gak Bingung Ya Gue Si Iain Aja Gue Juga Penasarankan Sama Yang Terjadi Menjelang Kita Close Cafe Tetap Sepi Cuma Beberapa Orang Cuma Beberapa Orang Doang Yang Datang Duduk Sebentar Terus Sepi Biasanya Gak Gitu Suka Pada Lama Nongkrong Nongkrong Di Sana Akhirnya Gue Kelar Beberes Nyokap Juga Gue Minta Datang Cepat Buat Jemput Gue Jam Sembilan Lewat Dikit Gue Duduk Di Bangku Cafe Sambil Main HP Dan Nungguin Bang Rino Dan Bang Deka Datang Bu Betty Nyamperin Gue Dan Duduk Depan Gue Pelan Beliau Ngomong Ngomong Bisik Bisik Ke Gue Masih Ada Nggak Ra Dengan Slow Motion Gue Lihat Sekeliling Cafe Depan Belakang Atas Bawah Kiri Kanan Cuma Miss K Doang Jawab Gue Sambil Senyum Ngeledek Hmm U Betty Jadi Tenggang Juga Dia Dengar Cerita Gue Tahu Beliau Mau Marah Tapi Kayak Nahan Gitu Takut Takut Kali Ya Kalo Doi Marah Malah Makin Parah Akhirnya Cuma Bisa Diem Sambil Nungguin Dua Anaknya Dateng Katanya Bareng Orang Pinter Dan Gue Bawa Ngobrol Biar Suasana Nggak Tegang Jadi Dia Ngobrol Sama Bu Betty Pegel Sambung Besok Ya Oke Oke Gue Lanjut Ya Maaf lama Wifi Di rumah Bermasalah Akhirnya Bang Deka Dan Bang Rino Dateng Bareng Si Orang Pinter Sebut Aja Namanya Pak Ular Hah Pak Ular Dan Kami duduk Rame-rame Di kursi Cafe Yang Di Tengah Pak Ular Mulai Bercerita Kalo Memang Iya Cafe Ini Dikirimi Sesuatu Oh My God Ternyata Feelingnya Rino Tadi Bener Ya Cafe Itu Dikirimi Seseorang Disini Posisinya Bang Deka Dan Bang Rino Belum Ngasih Tau Apa-Apa Ke Pak Ular Soal Apa Yang Gue Lihat Semalem Mereka Mau Menyatukan Sama Atau Nggak Jawaban Pak Ular Dengan Yang Gue Lihat Dan Ternyata Jawabannya Sama Jadi Apa Yang Dia Lihat Itu Sama Dengan Yang Dilihat Oleh Si Paranormal Pak Ular Bilang Cafe Ini Dikirimi Korban Kecelakaan Kejadiannya Beberapa Hari Yang Lalu Dan Korban Kecelakaan Ini Ternyata Nggak Jauh Alamatnya Dari Daerah Cafe Cuma Orang Orang Sini Nggak Ada Yang Kenal Sama Keluarga Ini Kecelakaannya Di Luar Kota Ceritanya Satu Keluarga Lagi Holiday Gitu Jadi Mau pulang Ke rumah Dan Ternyata Kecelakaan Satu Keluarga Meninggal Semua Oh My God Kata Pak Ular Cafe Sebelas Sengaja Ngirim Arwah Orang Baru Orang Baru Meninggal Untuk Bikin Kecacauan Di Cafe Kami Dan Biar Cafe Kami Juga Nggak Kelihatan Sama Orang Orang Yang Lewat Jadi Kalau Dilihat Orang Cafe Kami Ini Tutup Terus Dan Pindah Ke Cafe Sebelah Oh My God Jat Banget Ya Akhirnya Gua Ceritain Ini Apa Yang Gua Lihat Semalam Dan Apa Yang Gua Sebutin Semua Di Iyain Sama Pak Ular Dan Penampakan Di Gerobak Mie Ayam Di Roti Burger Di Ketupat Sate Semuanya Sama Apa Yang Dilihat Sama Pak Ular Jadi Apa Yang Dia Lihat Sama Persis Dengan Yang Dilihat Si Paranormal Akhirnya Malam Itu Cafe Kami Dibersihkan Sama Pak Ular Suasananya Disana Tegang Kami Pun Semua Tegang Nggak Ada Yang Berani Bersuara Gua Cuma Bisa Duduk Diem Di Lapak Gua Sambil Meratiin Miss K Di Atas Pohon Yang Cek Bebek Sama Masalah Yang Kami Hadapin Miss K Satai Aja Emang Gua Pikirin Katanya Setelah Malam Itu Cafe Kembali Seperti Biasa Semua Berjalan Normal Kembali Cafe Rame Kayak Biasa Dan Jujur Jujur Aja Gua Tahu Apa Yang Dilakui Bang Deka Dan Bang Rino Ke Cafe Sebelah Karena Gak Lama Dari Kejadian Itu Cafe Sebelah Tutup Jadi Si Rino Dan Si Deka Ini Mendatangi Cafe Sebelah Mungkin Dia Marah Ya Kalia Sana Kurang Tahu Juga Si Berapa Lama Cafe Sebelah Bertahan Setelah Kejadian Yang Mereka Lakuin Ke Cafe Kami Setahu Gua Dari Hari Ke Hari Ada Aja Yang Masih Mereka Buat Sehingga Diprotes Sama Dalam Yang Namanya Berbisnis Itu Pasti Adalah Yang Namanya Persaingan Gua Cuma Bisnis Makanan Dalam Hal Apa Aja Pastilah Ada Yang Namanya Persaingan Dan Gak Jauh Jauh Juga Dari Hal Hal Goib Kayak Gini Tapi Memang Ya Kalau Kita Buka Usaha Ada Yang Mau Gangguin Apalagi Melihat Kita Usahanya Maju Dan Sukses Ada Yang Ngiri Ya Gua Memang Percaya Dengan Hal Goib Gua Percaya Kinerja Dukun Gua Percaya Adanya Santet Dan Lain Lain Tapi Jujur Aja Hal Kayak Gini Sulit Gua Terima Dengan Akal Sehat Sebenarnya Mungkin Karena Gua Ngalami Sendiri Oke Kirim Kiriman Santet Hal Buruk Hal Hal Goib Ternyata Benar Bisa Benar Ada Ya Apapun Itu Sebaiknya Kita Bekerja Dengan Jalan Halal Rezekikan Udah Diatur Sama Tuhan Jadi Kalau Mau Buka Usaha Tidak Usah Aneh Gak Usah Apa Ya Kita Melihat Tetangga Kita Lebih Rame Kita Jadi Ngiri Dan Kita Berbuat Yang Macem Itu Gak Bagus Banget Oke Segitu Aja Cerita Dari Gua Salah Satu Pengalaman Pribadi Masih Ada Beberapa Cerita Gua Oke Gua Bakal Ceritain Lagi Oke Teman Teman Begini Cerita Dari Akun Twitter Twilip Twilip Tarot At Aira Aira Dan Terima Kasih Udah Klik Video Ini Kita Ketemu Lagi Di Video Yang Berbeda Dengan Cerita Yang Berbeda Terima Kasih Thanks For Watching Big Hug Big Love Bye Bye